Assalamualaikum selamat datang di youtube channel saya kemarin kan kita udah bikin simple backup nya mengambar apa fitur kalau kita coba running lagi kira-kira seperti ini store tunai 10 pari tunai 2 terus kita lihat atasnya ada 2 cuman kan ini ini aplikasi simple banget terus juga tampilannya masih berantakan dari sisi source code nya juga kurang rapih gak readable kali ini kita coba ngerapihin terus coba bikin tampilan yang sedikit rapih secara enak dilihat tapi sebelumnya kita ada beberapa hal yang mesti kita pelajari kali ini saya mau coba sharing cara membuat function di python dan membuat kelas di python kemudian kita oh iya sama yang terakhir juga kalau kita ulang lagi kan balansnya jadi nol ya pengennya kan tetap apa namanya yang tadi kita udah store tunai itu tetap kerekam pengennya nah ini nanti kita bakal simpen historical history nya itu di sebuah file nanti kita belajar cara create file nulis ke file sama read file itu sendiri nanti kita juga bisa buat clear screen supaya nanti tampilannya nggak turun ke bawah gini kan yang sebelumnya masih ada jadi kita bikin yang clear screen nya oke ntar sekarang sekarang kita belajar bikin function nya dulu ya disini kita bikin folder add source kita bikin folder playground kita bikin file function add my function function functions ini cukup mudah tingkat plus dev misalnya simple function kita bisa panggil disini kita bisa panggil disini tinggal simple kita masuk ke playground nya kita coba execute hello there kita juga bisa panggil file ini di pattern command line nya ya import atau enggak ini from function my function import simple function hello there to import my function as m m simple function hello there kita juga bisa kirim parameter di python nya simple function with param 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 frame param standard param lm dev2 kelim we anjur or kita juga bisa panggil parameternya bisa seperti ini juga jadi kalau misalnya ini ada param2 kita gak perlu ikutin arusnya urutannya oke kalau disini kan dia harus ikutin ya padahal ini sesuai urutannya kan cuma karena kita set langsung itu bisa jadi sesuai dengan urutan disini nanti kalau misalnya fungsinya panjang itu kita gak perlu ngapal urutannya tapi kita misalnya tahu nama variable nya itu udah cukup misalnya itu juga kita bisa kasih default value ya misalnya ini default terus pin param3 nya tanpa kita kasih value nya nanti param3 nya udah ada nilai default nya tapi kalau kita kirim param3 nya nanti akan rubah ini kalau ini kita gak adain misalnya ter error error missing requirement karena dia mencari param2 misalnya ini gak ada ini juga error karena dia ada nilai default nya ya itu itu function di python juga ada kita bikin saya bikin class my class kita bikin class terus go simple tinggal class my class terus def fungsinya cara pengen jalan cukup gampang tinggal misalnya my class class my class oh iya disini mesti kasih save nah gitu ya my class juga ada edit function self misalnya name kita juga bisa oh dalam function juga bisa geritin sebuah value ya nah ini keluar nah kita juga bisa bikin kelas, ada anak kelasnya ini ini my class terus f kita misalnya bikin kelas baru class2 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 ini jadi kepanggil juga karena kelas ini itu anaknya dari kelas ini jadi atribut-atributnya disini juga bisa dituruhin kesini bahkan kita bisa manggil pangsa ini juga dari my class2 ini 2 2 2 2 2 ya itu kelas di python kalau lebih terus kita juga bakal coba untuk create file kita punya variable open my file .xt kita nulis dulu ya write wait wait please write f write something anyway she moves close kita harus close kita create file baru something in the way she moves terus kalau misalnya kita mau baca itu tinggal open my file .txt open .txt r itu read f read lines kita tampung di sebuah variable lines Atau gini Atau gini dulu Coba dulu Kalau kita coba Copy ini semua Coba rani Ups Ini kita komen dulu Oke Misalnya Ritur Nah iya Kalau dia read doang Dia bakal Baca semua File nya Kalau read aja Eh read line Tapi gak ada S nya Dia baca yang paling atas doang Tapi Ada juga read lines Lines Terus kita Print style Lens Lines Itu udah 4 1 2 3 4 Nah dia bakal baca ini Jadi formatnya List Kalau temen temen mau lihat Format list Setiap ada enter Dia bakal jadi list yang baru Eh sorry Jadi objek yang baru Terus digabung menjadi satu list Kalau prakteknya sih Saya lebih suka pakai Read lines ini ya Jadi nanti pas di print Tinggal Line in lines Print Satu saja Oh iya ini harus di close Kenapa Nanti kan Best practice nya Mungkin nanti file ini bakal dibaca Ema aplikasi lain juga kan Kalau ada yang satu Aplikasi yang gak close Nanti aplikasi lain yang mau Ngebaca jadi gak bisa Karena belum di close Terus ini kan Tadi Pas kalau misalnya di running Dia bakal jadi satu lagi kan Nah supaya bisa nambah-nambah terus Ini jangan pakai wait Tapi A A itu Apen Apen Jadi kalau misalnya W itu Write R itu read A itu Apen Apen Ini kita sudah jadi Diri A Kalau kita running Dia jadi Nambah Oh nambahnya tapi ke samping ya Kita mesti kasih enter disini Kita lihat dulu File 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 Gitu ya Nah itu udah Kita dulu belajar file Bikin class Bikin function Nah sekarang kita lanjut Untuk Balik ke main ad nya ya Aplikasi simple bank yang kita Mau kita Refactorin dulu Nah kita Bikin Class nya Simple bank Terus disini kita bikin Def ini Edit nya apa Edit nya ini Jelas ya Seterusnya di depan ini Biar bisa diakses Di Function-function yang kita bakal create Di Class simple bank ini Terus kita bikin Screen Menu Menu Disini ada Screen Ini Adalah ini Disini Self balance Dan kita bikin Setor Tunai Ups Desktop Penai Self Ini kita bisa kembali juga Self Amount nya Dapat Disini Nanti kita Asing Parameter Menjukan Self history Self Sama Suka disini Tarik Tunai Self Mom Suka disini Suka disini Ups Penyak Berengkap Set Oke Terus Riwayat Suka disini Tabul Dari Suka disini Suka disini Nah disini Kita panggil Class nya Sebelum masuk ke Wild True Simple bank Simple bank Disini kita Screen menu Disini Disini kita Store Tunai Masukkan Maunya Disini kita Balbank Tarik Tunai Masukkan Maunya Disini kita Balbank Rewind Saksi Oke Kita coba Jalanin Ups Belajar Biasa Tantunai Sepuluh Tarik Tunai Ambil Tiga Jadi tujuh Ups Ada error Apa nih Oh Oh ini yang Belum Oke Kita coba Lagi Tantunai Sepuluh Tiga Ups Apa lagi History Ups Ya Lupa Banyak Lupa Sepuluh 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 Normal Sepuluh Biasa Sekarang Kita Berarti Lain Terus Ups Kita Bikin Clear Screen Untuk Clear Screen Kayaknya Juga Agak Lupa Kita Boiling Aja Python Clear Screen Nah Ini Nah Ini Ini Kita Copy Aja VO Aja Sepertinya Ini Sepertinya Buat windows Ya Gitu He Ad oke nah name ini itu dapetnya dari os ya om os import ni oke nah ini bakal clearnya tinggal panggil saya clear disini juga oh enggak ya dipanggil disini sih simple bank clear tambahin disinilah kayaknya enak ya kita coba ups oh iya biasa biasa sistem snob divide ups disini juga ada sistem nah nanti di clear kita subunai 100 aja di clear 50 50 kenapa ini oh karena dia enggak clear dulu ya dia dia kan cuma lewat doang gitu ya udah keburu kesini iya gak sih tapi gak berisam sekali ya nah ini kan jadi maksudnya ketahan ya coba tahan disini deh input press enter ini ya ini kita rapin lah print print ya ini ini ya ini ini hai 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 lebih begitu ya Nah ini kalau misalnya hai 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 Sip itu dia bakal ngulang lagi dari awal kan kita enggak mau kayak gitu tuh kita mau Hai simpen safe jadi pas kita exit kita nge-save dulu gitu Pak kita bikin function safe di-save kita bikin file open simple json kita write kita write write nah yang kita tulis itu seperti apa pertama history nya history nya itu self historical kemudian datanya jadi balance self balance history sorry history ini kali ya f write data f close gitu jadi nanti pas dia keluar disini dia bakal manggil double bank safe kita coba aja data tunai status tarik tunai 20 tunai 20 kasasi ups awal oh iya ini kita gak bisa nge-import eh sorry gak bisa let's write nya pakai dictionary ya harus jadi string caranya gimana arti json 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 harus kita import disini jangan lagi f tunai 100 f tunai 20 setelan lagi 40 ok kita save abis ini kita lihat nah ini kita simpen datanya nah pas nge-load nya gimana pas nge-load nya ya pas disini pas disini tadi kita setnya awalnya 0 kan ini juga empty karena ini gak usah jangan begini kita mesti load dulu load dulu berarti f open simple json root data f root data row ya disini karena tadinya masih format string terus jadi data format json json load data row atau biar lebih gampang gini jalan nah f close kita ambil balance nya disini data balance format nya disini udah integer terus history contract session disini data kita coba ops siapa ini oh salah 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 disini biar gak terlihat kesalahan ini ya file ini crash berarti kita mesti kasih validasi juga disini hmm kita googling dulu python check file access kenapa gak ada disini salah klik oke 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 iya em oke 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 eh ini 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 ya, kita coba ya Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Jangan lupa like, share dan subscribe